Direkturat Jenderal Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menganjurkan penebaran benih ikan nila di perairan bebas karena berpotensi merusak ekosistem ikan lokal. Ikan nila yang berpotensi sebagai ikan invasif sebaiknya dibudidaya di perairan tertutup seperti kolam budidaya. Budidaya ikan nila telah banyak dilakukan karena memiliki nilai ekonomis, perawatan yang mudah, dan nilai jual yang stabil. Namun, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Wilayah Yogyakarta memberikan peringatan tentang penebaran benih ikan nila yang merupakan ikan invasif. Ikan nila dinilai bisa menggeser populasi ikan endemik maupun ikan lokal karena ikan nila mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. PSDKP Wilayah Yogyakarta pun melarang penebaran benih ikan nila di perairan bebas seperti sungai, embung, ataupun telaga. Untuk budidaya ikan nila diselokan atau saluran irigasi yang bermuaranya ke sungai, PSDKP hanya memberikan imbauan untuk tidak menambah tempat atau karamba. Budidaya ikan nila masih diperbolehkan, namun tetap harus terkendali agar ikan nila tidak lolos hingga ke sungai. Pengawas penikanan dari PSDKP Wilayah Yogyakarta, Joko Pramono, saat ditemui pada Senin 19 Juni, mengatakan pelarangan dan pengaturan penebaran ikan nila diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen No. 19 Tahun 2021 tentang penebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budidaya. Ia menyarankan jika budidaya dilakukan di telaga yang terkenang air sepanjang tahun, maka pilih ikan lokal saja. Namun jika telaga itu cepat mengering saat kemarau, maka penebaran ikan nila masih diperbolehkan. Telaga di gunung itu kan hanya ada yang musiman, itu juga bisa dimanfaatkan sesuai permen tadi, ya silahkan misalkan untuk pembudidayaan nila atau yang bisa dimanfaatkan. Karena saat musim hujan, dia mungkin 4-5 bulan berisi air, tapi setelah itu kering, itu kan bisa dimanfaatkan. Silahkan saja, mau ditebar dengan ikan lokal silahkan, mau dimanfaatkan untuk tadi ikan-ikan budidaya silahkan. Joko Pramono menambahkan sifat-sifat ikan nila yang invasif, membuat budidaya nila aman di perairan tertutup, namun tidak dianjurkan di perairan bebas. Adapun sifat invasif pada ikan nila, tergambar dari karakternya yang omnivora atau pemakan segala, mudah berkembang biak dan tahan terhadap cuaca, serta kemampuan ikan nila menyingkirkan spesies asli dalam persaingan memperebutkan sumber daya seperti nutrisi, cahaya, dan oksigen. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan.